Intro Iran geram mengetahui Yordania membantu dan bekerja sama dengan Israel saat rentetan serangan drone dan rudal menghujani negara Yahudi tersebut Sabtu 13 April malam Atas hal itu, Teheran mengancam bahwa Yordania akan menjadi target berikutnya apabila membantu Tel Aviv Ancaman Iran itu menyusul adanya jajat tempur Yordania menembak jatuh puluhan drone Iran yang melintasi wilayah utara dan pusat Yordania saat terbang menuju ke wilayah Israel Berdasarkan laporan berita Fars Minggu 14 April, drone-drone Iran ditembak jatuh saat mengudara di atas wilayah lembah Yordan di sisi Yordania dan sedang bergerak menuju ke wilayah Israel Sumber tersebut mengatakan bahwa drone itu dijatuhkan di udara di sisi lembah Yordan di Yordania dan sedang menuju ke arah Yerusalem Ada pun beberapa drone lainnya ditembak jatuh di dekat perbatasan Irak Suria Diketahui saat serangan berlangsung, pertahanan udara Yordania kala itu siap mencegat dan menembak jatuh drone atau pesawat Iran yang melanggar wilayah udaranya Bahkan tetaranya juga dalam keadaan siaga tinggi dan sistem radar, turut memantau setiap aktivitas drone yang datang dari arah Irak dan Suria Sumber keamanan mengatakan bahwa angkatan udara negara itu mengintensifkan penerbangan pengintaian Terima kasih telah menonton!